Pemirsa Basarnas dan Tim Sargabungan melakukan pencarian terhadap korban tanpa identitas dikabarkan tenggelam di Sungai Kaligatel, Desa Nusada di Kecamatan Sumpiuh, Banyumas. Pencarian untuk Sar Rescue Unit dibagi menjadi dua yaitu SRU Darat melakukan penyisiran dari lokasi kejadian ke arah hilir sungai sejauh 5 km sampai Desa Candi, Renggo dan SRU Air penyisiran menggunakan perahu karet dari lokasi kejadian sekitar 5 km sampai Desa Candi, Renggo. Sebelumnya sudah dilakukan penyisiran dan hasil masih nihil karena kendala di lapangan area pencarian sangat luas dan arus yang deras sungai yang keruh. Untuk diketahui seorang korban berjenis kelamin laki-laki tenggelam pada Sabtu pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Korban belum diketahui identitasnya, pertama kali diketahui oleh pemancing bernama Fajar warga Desa Gumelar Elor, Kecamatan Tambak. Korban sempat berteriak meminta tolong, kemudian Fajar berteriak memanggil warga sekitar dan padirman warga RT2 RW1 Desa Nusadadi yang sedang disawah dekat sungai tersebut lantas tejun ke air membawa batang pohon pisang untuk mendekati korban. Namun sesaat kemudian korban langsung tenggelam karena kelelahan dan peradiman berusaha mencari. Namun karena arus yang deras, ia naik ke darat untuk meminta pertolongan. Setelah mengetahui berita tersebut, langsung melaporkan ke pihak terkait dan diteruskan ke petugas Sargabungan. Tim Sargabungan terdiri dari Basarnas, Cilacap, Polsek Sumpiuh, Koramil Sumpiuh, Tagana, Banyumas, PPBD Banyumas, Permuka Peduli Kwarja Banyumas, Banser, MDMC, Tenaga Inti Karang Taruna Kabupaten Banyumas, Cilacap Rescue, Serayu Rescue, Mahameru Rescue, Rapi, BHF, Sar Lintas Batas, dan Perangkat Desa Nusadadi. Kami Basarnas dengan tim Sargabungan melaksanakan penyisiran mulai dari pagi pukul 08.00 sampai sore hari ini untuk rute pencarian dari LKP disini sampai dengan muara jenis disana, tapi sampai sore hari ini belum membuangkan hasil alias korban belum dapat kita temukan. Untuk kendala pada penyisiran dan pencarian pada siang hari ini, yang pertama untuk luas sungai lumayan lebar, kemudian arus agak deras, kemudian ada beberapa tempat yang memang dikemungkinkan ada arus yang memutar, jadi kemungkinan korban belum jauh dan belum bisa kita temukan.